Pertandingan Liga 1 BRI pada ronde ke-29 akan mempertemukan antara Borneo FC yang kemarin kalah dari Persipura-Jayapura ya dengan skru 21 akan berhadapan dengan Persela Lamongan yang sampai saat ini masih berusaha untuk keluar dari zona degradasi Ya seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di 4Matic Channel bersama gue Alpin seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir saat ini performanya Borneo FC maupun Persela Lamongan memang kurang begitu baik kalau menurut kami Borneo FC di 5 pertandingan terakhir mereka memang berhasil menang 1 kali, seri 2 kali dan kalah 2 kali Ya di pertandingan terakhir mereka kalah dari Persipura-Jayapura dengan skor 21 Nah sedangkan Persela Lamongan ya di 5 pertandingan terakhir mereka belum juga meraih kemenangan Mereka berhasil 2 kali seri tapi mereka 3 kali kalah Nah di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Bali United dengan skor 21 Nah kalau kita melihat kelas main sementara sampai dengan saat ini saat ini Borneo FC masih berada di posisi ke-6 Dari 28 kali pertandingan poin mereka di angka 39 Nah sedangkan Persela Lamongan saat ini masih berada di posisi ke-17 kelas main sementara Dan ini masih ujungan dari gradasi ya Dari 28 kali pertandingan poin mereka di angka 20 Nah kalau kita melihat insightnya Secara produktivitas Borneo FC masih kurang begitu baik di 5 pertandingan mereka terakhir Mereka hanya mampu mencetak 4 gol Sedangkan Persela Lamongan lebih baik dibandingkan dengan Borneo FC Yaitu berhasil mencetak 6 gol di 5 pertandingan mereka terakhir Walaupun belum pernah menang ya Nah kalau kita melihat head to head yang tercatat di footmob Saat ini Borneo FC berhasil menang 5 kali dari Persela Lamongan Mereka draw 1 kali dan Persela Lamongan ternyata berhasil menang 4 kali dari Borneo FC Nah di pertemuan mereka terakhir Borneo FC lah yang menang dengan skor 2-0 Nah kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal produktivitas Borneo FC angkanya di angka 1,18 gol per pertandingan Nah sedangkan Persela Lamongan angkanya masih di bawah 1 yaitu di angka 0,89 gol per pertandingan Tapi kalau kita melihat produktivitas di 5 pertandingan mereka terakhir Sekarang lebih baik Persela Lamongan ya Nah kalau kita melihat statistik dalam hal pertahanan ataupun kebobolan per pertandingan Baik Borneo FC maupun Persela Lamongan angkanya di atas 1 ya Borneo FC angkanya di angka 1,04 gol per pertandingan Sedangkan Persela Lamongan di angka 1,61 gol per pertandingan Nah kalau melihat situasi ini sih kalau menurut kami nih ya Sepertinya secara statistik nih sebenarnya 2 klub ini gak jauh beda ya Kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir pun Sepertinya performa dari 2 klub ini juga gak jauh beda Mereka lagi kurang begitu baik kalau menurut kami Nah Persela Lamongan yang sampai saat ini juga belum meraih kemenangan Padahal mereka sangat butuh agar mereka bisa keluar dari zona degradasi Kemarin ketika mereka bermain melawan Bali United Hampir saja Gak hampir sih sebenarnya karena mereka sebenarnya dikejar Tapi mereka berhasil unggul lebih dahulu dibandingkan dengan Bali United Tapi ternyata memang Bali United lebih menguasai pertandingan Dan lebih banyak kesempatan yang didapat Dan akhirnya Bali United berhasil membalikan keadaan Di babak kedua mereka berhasil mencetak 2 gol Sehingga soal akhirnya adalah 2-1 Nah sedangkan Borneo FC Borneo FC di pertandingan sebelumnya ketika mereka melawan Persipura Jayapura Sepertinya mereka memang kecolongan sih menurut kami Jadi setelah lini pertahanan mereka cukup Apa ya cukup konsentrasi menjaga lini serangnya Persipura Jayapura Padahal mereka juga lebih dulu ternyata Ternyata Persipura Jayapura mampu memanfaatkan dengan memasukkan salah satu pemain yang mungkin masih segar Yaitu Pak Habol akhirnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pertandingannya Dan sepertinya memang pemain bertahannya Borneo FC sedikit tidak siap kalau menurut kami Nah balik lagi ke pertandingan antara Borneo FC melawan Persiala Lomongan Kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan besar juga akan berakhir imbang Karena bisa dibilang dua klub ini sebenarnya mempunyai kekuatan yang sama kalau menurut kami Nah kecuali kalau Persiala Lomongan berhasil memperbaiki lini depannya mereka Ada kemungkinan Persiala Lomongan bisa memenangkan pertandingan kali ini Dan juga begitu juga dengan Borneo FC ketika mereka berhasil memperbaiki lini pertahanannya mereka Agar konsentrasi mereka tetap terjaga Ya bisa jadi Borneo FC yang memenangkan pertandingan kali ini Tapi kalau menurut kami tetap pertandingan ini akan berakhir imbang Nah terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa tonton pertandingannya Maju Sepak Bola Indonesia Adios